Pendekar Aneh Naga Langit Jeli 71. Tetapi begitupun Sialan In yang mengikutinya, merasa tidak kesulitan, meskipun dia sangat sadar, bahwa untuk melakukan gerakan itu dalam kecepatan tinggi, benar-benar membuatnya mesti mengerahkan Iwakang dalam takaran yang lebih dari biasanya. Atau dengan kata lain, dia harus mampu menyelesaikan pertarungan secara cepat agar dia sendiri tidak kehabisan tenaga Iwakang, apalagi karena lawannya memiliki Iwakang yang juga setakar dan setingkat dengan dirinya dan dengan kemampuannya. Dan dengan antusias dia menimbang serta memikirkan perubahan yang diusulkan Ko Aiji baginya, perubahan hebat yang dilakukan pada empat gerakan utama pada tiga jurus yang sudah dia kuasai. Dan setelah dia paham, Ko Aiji kemudian memintanya kembali berlatih. Cobalah engkau latih kembali suci, jika keadaan seperti kemarin, maka kupastikan Butek Sengong tidak akan mampu lari dari dua perubahan besar itu, dia pastilah bukan hanya keteteran, tetapi pada titik perubahan ketiga, akan terpukul secara telak dan terkalahkan. Jika pun dia lolos dari perubahan ketiga, maka perubahan yang terakhir akan menjebak dia untuk tidak bisa kemana-mana jelas Ko Aiji dengan wajah sumringah. Aceh, sehebat itukah Ko Aiji tanya si Elan In, bukannya ragu, tetapi merasa girang dengan bayangan Ko Aiji atas kehebatan perubahan terhadap jurus-jurus ilmu yang baru dia kuasai itu. Terutama pada perubahan ketiga dan keempat yang diproyeksikan menyelesaikan pertarungan mereka nanti. Pertarungan si Elan In melawan Butek Sengong. Jika suhunya tidak mengemblengnya lebih jauh, maka yang ku katakan tidak akan mungkin banyak meleset suci. Si Elan In akhirnya kembali berlatih, dan memang benar saja, pada bagian-bagian perubahan itu, setelah dia memainkannya, membuatnya mengeluarkan peluh yang luar biasa. Bahkan dia merasa teramat sangat letih, padahal dia hanya mencoba memainkan dua ilmu ajaran Ko Aiji saja. Bagaimana jika Iwakangnya sudah lebih dahulu terkuras habis sebelum mengeluarkan kedua ilmu mujijat itu? Si Elan In jadi sadar, bahwa memang benar, dia mesti berhitung secara cermat jika bertarung melawan tokoh-tokoh hebat seperti Butek Sengong. Menghemat tenaga dan stamina sangat penting, dan untungnya dia memiliki ginkang yang luar biasa dan bisa membuatnya bertarung dengan tidak terlampau banyak mengeluarkan tenaga Iwakang dalam pertarungan ketat. Karena berpikir demikian, maka Si Elan In kemudian melatih kembali ilmunya setelah beristirahat sebentar dan memulihkan kekuatan staminanya. Sementara Ko Aiji terlihat masih merenung dan tidak banyak memperhatikan keadaan luar. Keadaan sekitarnya Melihat keadaan Ko Aiji, Si Elan In segera sadar jika Ko Aiji sedang tenggelam dalam memahami beberapa hal penting lainnya, tapi pasti tidak akan jauh dari ilmu silat. Dan karena itu, tanpa mengatakan apa-apa kepada Ko Aiji, Si Elan In kembali sudah berlatih, sekali ini dengan mematangkan semua ilmu silat perguruannya, termasuk mencoba formula, terkair ilmu perguruannya yang ternyata masih tetap sulit untuk dia mainkan. Sebuah jurus pedang istimewa yang menjadi warisan rahasia subonya. Meskipun, sudah mampu memecahkan sampai setengah jalan, tetapi untuk mencapai titik sempurna, masih tetap belum mampu dia lakukan. Belum dapat dia memainkannya, karena dia dapat merasakan betapa kekuatan iwakangnya, meski memadai tapi mengalir tidak lancar. Ada apa dengan Ko Aiji sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, karena dia sering melakukannya. Yang luar biasa adalah perspektif dalam dirinya. Jika sebelumnya ilmu penawar ciptaannya ketiga coba dipandang sekedar untuk menaklukan dan mengalahkan ilmu itu, maka dia mencoba mengembangkan lebih jauh berdasarkan apa yang dialaminya selama beberapa hari terakhir. Dia merasa terprovokasi dengan jawaban lihausan ketika tokoh itu bertanya kepadanya dalam nada yang sangat serius, meski di luarnya seperti biasa saja, apa yang engkau pelajari dari pertarungan tadi titik. Pertanyaan sederhana lihusan itu, dimaklumi Ko Aiji, karena ketika tokoh tuanan misterius itu mengajaknya seorang diri untuk mendekati Arna Panglima Arcia yang sedang bertarung hebat melawan Gebers, dia sudah merasa aneh. Padahal, masih banyak tokoh lain di sana, tetapi dengan keras dia melarang agar jangan ada yang datang sedekat dia dengan Ko Aiji ke Arna Maha Hebat itu. Larangan itu yang membuat Ko Aiji merasa yakin, bahwa ada sesuatu yang dikehendaki oleh manusia aneh yang senang membantunya itu. Meski tidak dia minta dan tisak dia duga sebelumnya. Secara samar dia dapat menebak dan menduga apa yang dikehendakinya. Maka, ketika lihausan bertanya meski terlihat sepintas lalu, Ko Aiji secara jujur menjawabnya. Ada cukup banyak atau malah terlalu banyak hal yang amat menarik locian poe, sulit untuk dapat diuraikan dala, waktu singkat jawab Ko Aiji sambil melirik tokoh hebat yang banyak membantunya itu. Adakah yang bisa secara khusus untuk engkau sebutkan? Tanya lihusan lagi dengan tetap tidak memandang matanya. Yang lebih khusus dan juga hebat adalah, semua yang kulihat dan kucatat tadi, sekarang sudah bisa kulupakan, karena sebetulnya hanya bisa berguna pada saat dan waktu yang tepat. Menghadapi situasi sulit, mungkin formal gerak tadi akan dapat muncul dan kugunakan, dan di waktu yang juga tepat untuk digunakan demi manfaat yang dapat diprediksi sejak sangat awal, jawab Ko Aiji yang juga kini sama memandang kekejauhan. Rekaman tanya jawab dengan lihusan di atas, kembali ternih yang di benak Ko Aiji. Dia memang menjawab secara jujur, bahwa dia mencatat banyak, tetapi semua yang dia lihat sudah dia lupakan, karena semua itu berguna hanya pada saat yang tepat, tidak pada semua momen yang didapatkan. Gerakan Gebers dan Archia yang maha hebat, tidak akan berguna pada setiap kesempatan, tetapi berguna pada kesempatan-kesempatan tertentu belaka. Dan jawaban KO Aiji yang jujur ini, justru mendapatkan respons yang luar biasa dari lihusan yang menurut suhu Ko Aiji sendiri, Bu In Sing Leong, adalah salah satu manusia mujijat yang seangkatan dan sama hebat dengan gurunya itu. Dan sampai sekarang, terus menerus dan masih tetap ternih yang jawaban dan komentar lihusan atas jawabannya sebelum dia pergi meninggalkan pet insan. Melihat, mengingat, mencatat, mengetahui manfaatnya untuk kemudian mencoba dan mampu melupakannya engkau. Sudah lebih dari cukup untuk ku tinggalkan dan ku biarkan terus berkembang. Engkau entah mengapa, mampu menjadi mutiara yang sanggup menggosok kotorannya sendiri dan memancarkan kilaunya, dan kemudian kini semakin memancarkan sinar gemilangnya. Kemampuan mengingat, mencatat dan melupakan yang engkau saksikan tadi, sesungguhnya adalah tahapan luar biasa yang kelak akan membuatmu mampu menentukan apa yang tepat. Sesuatu yang sederhana bukan berarti tidak berguna, karena justru mampu menjawab pada saat dan waktu yang tepat. Ilmu dan jurus menjadi relatif, karena setiap saat engkau mampu menciptakan ilmu dan jurus baru, selamat anak muda. Bagian percakapan inilah yang memprovokasi Ko Aiji dan terus terbawa dalam upayanya membantu, terutama Sialan In, sejak sehari sebelumnya. Lahirnya dia sedang menyempurnakan ilmu maupun jurus yang dimainkan Sialan In, tetapi jauh dalam dirinya, dia sedang merenungkan apa yang disampaikan Li Ho San kepada dirinya secara langsung. Hal ini memang kurang diketahui Sialan In, meski dia sadar Ko Aiji sedang memikirkan formula baru. Formula baru entah dalam bentuk ilmu ataupun jurus baru guna dipakai dalam pertarungan melawan Butek Seng. P sebentar lagi. Entah malam ini ataukah besok. Entahlah. Sialan In belum tahu, bahkan bertanya ke Ko Aiji pun, jawabannya belum pasti. Yang pasti adalah, bahwa pertarungan itu akan terjadi. Setelah percakapan dengan Li Ho San semalam, Ko Aiji memang mencoba untuk merenungi tahapan itu. Melihat, mencatat, mengingat dan melupakan. Semuanya berguna pada saat khusus, tidak ada yang sederhana dan mudah, karena yang sederhana juga bermanfaat pada momen yang tepat. Dengan demikian, Ko Aiji menyimpulkan, semua gerak bermanfaat, yang harus dia pahamkan dan kemudian yakini adalah, kemampuannya memprediksi dan memastikan gerakan menyerang lawan seperti apa, sehingga gerak responsnya seperti apa. Bukankah ini butuh ginkang hebat dan ilmu memprediksi gerak lawan melalui kitab itu tanya Ko Aiji dalam hatinya, dan terus memeriksa semua yang sudah dia ingat, dia kuasai, dia hafalkan dan catatkan dalam benaknya. HMMM, dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan pemahaman, dibutuhkan kemampuan ilmu silap tinggi, dibutuhkan hasanah gerakan silap dan jurus, dibutuhkan sejenis ginkang dan kemudian ketenangan tingkat tinggi untuk sampai pada proses itu. Bukan. Sesuatu yang mudah, meski bukan sesuatu yang mustahil. Apakah ini yang suhu maksudkan dengan ketenangan dan keteguhan batin melalui kekuatan batin yang diterapkan dalam ilmu silat HMMM, sangat mungkin seperti itu. Jika mampu maka menurut Lilo Chiam Poe, perkembanganku memasuki tahapan yang baru, tingkatan yang baru, HMMM, mudah-mudahan memang demikian. Tetapi, apa dengan demikian tingkatan yang suhu maksud sudah kucapai? Tanpa disadarinya Ko Aiji menyimpulkan sesuatu yang memang benar, selangkah maju lagi dalam ilmu silatnya. Dengan kemampuannya saat ini, maka sedikit orang yang mampu menghadapi dan mengalahkannya, bahkan yang terhebat sekalipun sudah dihadapi meski dia terluka parah. Dengan perspektif yang baru mulai diayakini ini, Ko Aiji mulai memandang ilmu silatnya, meskipun memang baru pada tahap awal belaka. Karena menyadarinya, maka dia tetap melanjutkan memberikan petunjuk penyempurnaan atas imu-ilmu Sialan In, dan juga pada kesempatan lain kepada Tio Lian Chu, Hong Yan, Sio Hong, Bun Sio Hong yang bergerak maju paling cepat serta Bun Kuas Yang dengan ajaran khusus. Perspektif baru itu juga membuatnya mengevaluasi ilmu-ilmunya, termasuk ilmu cakara yang sakti yang juga ciptaannya pada masa kecil dan ilmu monyet warisan Tianhoa Tosu. Semua dia pandang dan nilai. Dari manfaatnya, dan gunanya digunakan pada momen seperti apa. Gerak sederhana untuk waktu yang tepat, bermanfaat besar. Tidak semua ilmu hebat berguna, tidak semua jurus maut dan mematikan berfaedah dan penting dalam semua kesempatan dan momentum. Tak disadarinya, jika orang yang paling sibuk selama dua hari terakhir adalah dirinya yang meladeni semua orang. Karena, Tegui Sinkai, juga sering datang dan mohon diskusi dengannya berkaitan dengan laporan terakhir yang mengatakan bahwa sebuah gedung sudah senyap sama sekali dan tidak ada aktivitas lain lagi. Sedang gedung kedua, juga semakin senyap, tetapi belum ada informasi lebih jauh apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Karena, menurut laporan, tidak ada gerakan manusia sedikitpun yang keluar dari gedung, padahal gedung itu diawasi selama 24 jam, dan yang mengawasi, juga bukan tokoh-tokoh lemah. Besok, ku yakin ketiga gedung itu sudah kosong, dan akan ku pastikan besok pagi. Ku rasa Sam Suheng sudah bisa menebak mereka kemana, jawab Kuaiji dengan memandang Sam Suhengnya sambil tersenyum. Saat itu, Tegui Sinkai sendiri sebetulnya sudah memiliki dugaan yang sama, dan dia benar tersenyum setelah Kuaiji mengatakan apa yang berada dalam pikirannya. Tetapi, dia masih merasa penasaran dan kemudian bertanya, Apa mereka mengetahui jalan rahasianya Sute? Jika kita memiliki, masakan mereka tidak mampu menemukannya atau setidaknya membuatnya sebagai jalan guna menyelamatkan diri dalam kesempatan seperti sekarang ini. Tebak Kuaiji, yang juga sebenarnya kurang yakin. Padahal, satu saat tebakannya bisa saja terbukti benar, tetapi entahlah. Engkau benar, kemungkinan besar jalan rahasianya berada di dalam gedung itu, dan masih belum kita tahu kemana arahnya. Tebak Tegui Sinkai asal-asalan tetapi padahal memang begitu yang mereka ketahui akhirnya. Mereka berada di bawah tebing suheng, Kuaiji berkata dengan penuh keyakinan dan membuat Tegui Sinkai tercenung dan berkata, Ya, kupikir juga demikian. Dengan pengawasan ketat tokoh-tokoh hebat dan tidak terlihat ada yang keluar dari gedung itu, maka hanya ada beberapa kemungkinan. Mereka sudah pergi jauh dari gedung itu, atau sudah bersembunyi di bawah tebing melalui jalan rahasia. Apalagi, Kuaiji dan Tegui Sinkai sudah tahu bahwa ada jalan rahasia yang juga tembus hingga ke markas lawan. Jika mereka, tokoh-tokoh itu menemukan jalan rahasia, maka Kuaiji pasti tahu, karena kawanan monyet sahabatnya pasti akan memberitahunya apa yang sebetulnya terjadi. Teringat kawan-kawanan monyet, Kuaiji seperti memperoleh sebuah inspirasi, dan karena itu, tiba-tiba dia berkata kepada Sam Suhengnya, Tegui Sinkai. Sebentar Suheng, coba ku tanyakan kawan-kawanku, apa mereka punya informasi kemana gerangan tokoh-tokoh lawan pergi, aku butuh beberapa saat untuk tahu kemana mereka pergi. Sute, apa maksudmu? Tegui Sinkai bertanya curiga, tetapi dia segera paham ketika Kuaiji menjawabnya dengan jawaban yang sebenarnya juga sudah diatau sejak beberapa waktu yang lewat. Kawan-kawanku pasti punya informasi itu dan segera Tegui Sinkai paham, karena kera Kuaiji mengatakan kawan-kawan kepada kawanan monyet berbeda dengan gayanya memaksudkan kawan-kawan manusianya. Baiklah, aku menunggumu nanti. Tidak berapa lama Kuaiji sudah menemui kawan-kawan monyet yang selama ini terus dan selalu membantunya. Bahkan, sebagian sudah menganggapnya sebagai pemimpin, karena pengaruh, kepemimpinan dan kebaikan Kuaiji dalam mengobati dan berkawan dengan mereka secara tulus. Kawan-kawan, siapa yang punya informasi kemana kawanan penjahat itu pergi? Sebagian dari mereka sudah pergi dari rumah atau gedung satu dan dua, entah siapa yang tahu kemana mereka pergi, Kuaiji bertanya sambil memandangi kawanan monyet itu. Melihat mereka saling pandang dan tidak mengerti padahal mereka mengawasi jalan rahasia itu siang dan malam, maka Kuaiji sudah paham sebagian besar yang ingin dia tahu. Tidak ada dari mereka yang menuruni Gunung Tekinsan, tetapi tidak ada juga yang memasuki jalan rahasia ini, lapor monyet paling besar yang biasa menjadi pemimpin kalangan monyet itu. Kedua monyet kawan Maik Kuaiji juga terlihat mengangguk tanda membenarkan pernyataan kawan mereka itu. Dan semakin sah dan meyakinkan apa yang dalam pikiran Kuaiji. HMM, jika demikian, mereka pasti masih berada dalam gedung dan bersembunyi, atau sudah menuruni tebing itu untuk bersembunyi di sana. Bisakah salah satu atau beberapa dari kalian mencoba menyelidiki keadaan di bawah tebing itu? Tanya Kuaiji meminta bantuan kawan-kawan monyetnya itu. Permintaan bantuan yang pasti akan dijawab segera. Benar saja, permintaan Kuaiji dijawab dengan kesediaan semua monyet yang berada di situ, bahkan mereka seperti berebut untuk melakukannya. Karena itu, Kuaiji kemudian berkata kepada mereka, Cukup dua saja, karena jika terlampau banyak, maka justru akan mendatangkan kecurigaan bagi mereka jika mereka benar berada di bawah tebing, putus Kuaiji dan membuat semua kawan monyetnya diam. Betul, biar aku yang menetapkan siapa yang akan ke bawah. Engkau, dan juga engkau, pergi selidiki ke bawah tebing. Monyet pemimpin akhirnya mengambil alih dan menunjuk dua ekor monyet untuk bertugas. Dan tanpa menunggu lama, mereka sudah berlalu melaksanakan tugas. Kutunggu beritanya malam ini di gedung itu, seru Kuaiji kepada kedua monyet yang sudah melesat pergi melakukan tugas. Malamnya, Kuaiji kembali bercakap-cakap dengan Teku Isinkai di tengah banyak orang yang sedang makan malam. Percakapan mereka berdua tidak banyak orang yang mengikuti, karena semua sedang bersendagurau dan bercakap-cakap dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Seperti paginya, mereka tidak banyak bercakap hal-hal yang mendatangkan ketegangan, melainkan hal-hal remeh yang justru membangkitkan kebersamaan di antara mereka. Bagaimana dengan laporan terakhir sutek kedua gedung sudah kosong, masih ada gedung ketiga yang terdiri dari orang-orang yang tidak begitu penting. Gedung ketiga didiami oleh pasukan robot, tinggal gedung itu yang masih ada aktivitasnya, kedua gedung yang lain sudah kosong. Yang pasti, tidak ada yang turun gunung, karena semua sudut sudah ada kawanan monyet yang berjaga dan mengintai. Keterangan terakhir sedang kita tunggu malam ini, membuktikan kemana mereka pergi. Suheng belum lagi habis. Kuaiji menjawab pertanyaan Teku Isinkai, telinganya yang tajam. Menangkap suara minta bertemu dua ekor monyet. Dan dia tahu siapa mereka. Siapa lagi jika bukan kedua kawanan monyet yang dia tugaskan ke bawah? Sebentar Suheng, mereka sudah tiba. Setelah berkata demikian, Kuaiji kemudian berjalan keluar dan tidak berapa lama sudah bertemu dengan kedua sahabatnya itu. Kedua monyet itu berebut memberi salam dan berebut memberi laporan. Bagaimana penyelidikan kalian kawan-kawan sapa Kuaiji dengan bersahabat dan membuat kedua monyet yang sudah bekerja keras itu merasa hangat dan juga bangga bersahabat dengan Kuaiji. Mereka memiliki jalan rahasia sendiri, muncul di tengah tebing, dan sejak sore tadi ada beberapa orang yang merambat turun ke bawah, di bawah tebing, sudah ada beberapa orang yang menunggu mereka turun, sudah ada banyak orang di bawah tebing sana. Mereka sudah di bawah sana, demikian laporan kedua monyet itu dan berita itu sudah cukup, tapi Kuaiji masih bertanya. Mereka turun dari tengah tebing? Benar, mereka muncul dari sebuah lubang di tengah tebing, sepertinya ada jalan sendiri yang mereka bangun. HMM, memang benar, ada jalan rahasia lain dalam gedung itu, desis Kuaiji dan kini yakin bahwa dugaannya benar. Untung mereka menguasai jalan rahasia lain yang justru langsung ke bawah tebing, meski ketinggiannya ada lebih dari 500 meter hingga ke bawah. Baiklah kawan-kawan, terima kasih atas pekerjaan kalian yang sangat membantu. Kita akan berjumpa lagi tidak lama ke depan, pergilah menemui kawan-kawan yang lain di sana, perintah Kuaiji setelah jelas dan yakin kemana kawanan penjahabu teksengpe berada. Tidak berapa lama, setelah makan malam berakhir, saat semua tokoh masih berada di ruangan makan, berdasarkan informasi Kuaiji, teku isinkai memutuskan untuk memberi informasi kepada semua orang. Cui sekalian, ada sebuah informasi penting yang perlu ku sampaikan. Perubahan terjadi, pertarungan pamungkas melawan gerombolan butek sengpe mengalami perubahan. Pertarungan itu akan terjadi besok hari, dan kita akan perlu melakukan persiapan baru untuk itu. Perlu Cui ketahui, arna pertarungan akan mengalami perubahan dan sedang kami persiapkan sejak malam ini. Besok pagi, Cui semua akan mengetahui arna tersebut, pertempuran juga secara otomatis mengalami tingkat kesulitan yang lebih. Besok pagi, atau selamatnya siang hari, akan kami beritahu arna pertarungan setelah orang kita menemui mereka mengenai arna pertarungan. Malam ini sudah cukup, biarlah kita beristirahat dan melakukan semua persiapan yang kita butuhkan nanti. Beberapa orang terlihat ingin bertanya, tetapi Cui Sinkai menegaskan bahwa semua akan menjadi jelas dan terang besok pagi. Meskipun sebenarnya baik Ko Aiji maupun Cui Sinkai sudah tahu apa yang akan ditemukan orang yang mereka utus besok pagi. Sebuah gedung yang kosong. Tetapi, malam itu Ko Aiji memahami sesuatu dan mengerti bahwa semua kawan-kawannya mengalami kemajuan yang membuatnya merasa sangat optimis. Sesuai janjinya, setelah dia menilik dan melatih kembali semua kawannya, terakhir Xiao Hang dan Kua Xiang yang memakan waktu panjang, Sialan In yang pada akhirnya muncul menuntut janjinya. Padahal waktu saat itu sudah hampir tengah malam, tapi memang dia berkepentingan dengan Sialan In, selain juga mencari jalan dan care untuk menyempurnakan keyakinannya. Ko Aiji, Apa gerangan yang engkau sembunyikan atau rahasiakan itu dan yang menurut pendapatmu sangatlah penting buat kuguna nanti melawan Butek Sengong yang hebat itu besok? Tanda tanya. Ko Aiji memang sudah siap, karena itu, menerima pertanyaan dari Sialan In yang mengingatkan dia tentang apa yang sudah dijanjikan semalam, membuat Ko Aiji kemudian melangkah perlahan. Ia berjalan mendekati lemari khusus di ruangan itu sambil mengeluarkan sesuatu. Kelihatannya Ko Aiji memang sudah lebih dahulu mempersiapkan, sehingga benda yang selama ini melekat dengan dirinya, sudah dia lepaskan. Memang benar, benda yang layaknya kaos dalam berwarna hijau muda dan dahulu adalah hadiah suhunya sudah dia siapkan dan kemudian kembali mendekati Sialan In sambil menyodorkannya. Selain itu, dia pun berkata dengan suara yang amat perlahan. Sia Suci, besok engkau menghadapi lawan dengan kekuatan yang berimbang, akan sangat sulit mengetahui hasil akhir pertarungan kalian. Karena itu, ku siapkan jubah ular putih yang berasal dari ular mahkota daun, sebuah pusaka yang dibentuk, dan juga dihadiahkan suhu buatku. Satu jubah atau tepatnya kaos ular putih ini, juga dimiliki oleh Tio Lian Chu, dihadiahkan oleh suhu ketika dia pada masa-masa kecilnya mengunjungi suhu bersama Tian Ho atau Sudipet. Insan jangan mengira bahwa kaos ini sederhana saja seperti yang nampak di mata kita, sesungguhnya, kaos ini memiliki manfaat yang luar biasa. Karena kaos ini sesungguhnya punya kemampuan untuk mengurangi kekuatan pukulan lawan, meskipun tidak cukup kuat namun bisa engkau andalkan besok, selain juga mampu tahan senjata tajam dan pekat terhadap serangan beracun. Semua pukulan yang mengarah ke badanmu nanti, akan mengalami pengurangan yang cukup, sehingga aku tidak akan merasa khawatir ketika Sia Suci bertarung melawan Butek Sengong besok. Engkau kenakan, dan jangan khawatir, karena saat dikenakan warna kaos ini akan berubah dan menjadi sama dengan warna kulitmu dengan kaos pusaka ini, kekuatan Iwakangnya akan menjadi sama denganmu. Sehingga kemenangan siapapun, akan ditentukan oleh ilmu silat dan bukan semata kekuatan Iwakang. Nah, engkau kenakan Sia Suci. Besok, akan banyak hal yang kupikirkan bersama Sia Suheng, bisa jadi perhatianku berkurang ketika engkau sedang bertarung, tetapi dengan kaos mujijat ini, semua kekhawatiranku akan lenyap. Bukan main kaget dan terharunya Sia Lan In dengan pemberian Khoai Ji, kekasih yang kini sudah secara terbuka diakuinya. Apalagi, dia tahu, justru lawan kekasih ini yang jauh lebih hebat besok, hal yang membuatnya khawatir sejak kemarin. Tetapi, justru dia yang diserahi kaos mestika itu, dan bukannya dipakai sendiri untuk memasuki arna berbahaya besok hari. Bukankah mereka berdua akan memasuki babakan pertarungan yang sangat menentukan besok? Mengapa pula hanya dia yang diperhatikan keselamatannya? Berpikir demikian Sia Lan In menjadi kurang enak hati dan juga mengkhawatirkan Khoai Ji. Meski, di satu sisi, hatinya terasa manis, semanis madu. Khoai Ji, engkau, bukankah engkau pun sangat membutuhkannya, sedikit terisak Sia Lan In saking terharunya. Sekaligus khawatir dengan keadaan dan kondisi Khoai Ji dalam pertarungan nanti. Aceh, tahukah engkau jika aku sudah mencapai titik mujijat Kim Kong Khoai Ji Senin, ilmu badan baju emas yang tidak bisa rusak hal yang membuat kaos mujijat itu menjadi tidak banyak berguna buatku belum lagi, selama dua hari ini, banyak hal yang sempat ku sempurnakan, sehingga tidak terlampau repot kelak menghadapi kakek tua itu lagi tolak Khoai Ji secara halus. Dan memaksa agar Sia Lan In yang mengenakannya. Tapi, mengapa engkau sampai terluka kemarin itu tanya Sia? Lan In tetap amat khawatir dengan keadaan Khoai Ji. Penang suci, jika bukan karena serangan sihir yang menghantam titik pengerahan iwakang utamaku, tidak akan kakek itu mampu menembus betas kemampuan hikangku. Ujar Khoai Ji rada sedikit berdusta, karena sesungguhnya, kekuatan lawan memang amat luar biasa dan mampu menembus hikang mujijatnya. Bukan apa-apa, sesungguhnya Khoai Ji dan kakek itu memang memiliki kemampuan berbeda amat tipis belaka. Keampuan iwakang kakek itu mampu menembus hikangnya, meski memang benar fakta itu terjadi karena gangguan ilmu sihir Ratshmit Singh. Tapi, jika dilakukan dalam keadaan biasa, meski kekuatan pukulan lawan hebat, tetapi Khoai Ji merasa masih memiliki cukup kemampuan untuk menahan pukulan iwakang kakek mujijat itu. Benarkah demikian Khoai Ji tanya Sia Lan In sendu, dan jelas sekali terlihat kekhawatiran dan ketakutannya jangan sampai terjadi sesuatu yang mengerikan bagi Khoai Ji. Jelas sekali kekhawatiran tergambar di matanya. Penang suci, ku pastikan apa yang ku katakan barusan engkau. Mesti mengenakan kaos itu, anggaplah sebagai tanda perjodohan. Kita. Karena hanya itu benda pusaka peninggalan suhu yang ku jaga dengan segenap jiwa dan ragaku. Mengenakan kaos itu membuatku tidak perlu terlampau khawatir lagi, dengan ginkangmu, ilmu mujijat kita, maka teramat sedikit yang akan mampu menyerangmu sampai akan sangat membahayakan keselamatan dirimu. Berkata Khoai Ji kini sambil mendekati Sia Lanin, menyerahkan kaos pusaka itu dan kemudian dengan yakin dan tidak malu, dia membelai pipi kekasihnya itu. Meyakinkannya dan menunjukkan rasa sayang dan pedulinya kepada kekasihnya itu. Baiklah Khoai Ji, bisik Sia Lan In lemah, senang, terharu dan semakin bertambah rasa cintanya kepada Khoai Ji. Betapa tidak, saat keduanya terancam bahaya dalam pertarungan nanti, Khoai Ji tetap mendahulukan dirinya dan tidaklah egois dengan kebutuhan dan kemenangan diri sendiri. Sekarang engkau kenakan kaos pusaka itu, boleh engkau gunakan ruangan dalam dibalik lemari besar itu untuk mengenakannya suci, Khoai Ji menyuruh Sia Lanin untuk mengenakan kaos itu. Dan setelahnya, Khoai Ji kembali tenggelam dalam pemikiran yang sama pada saat Sia Lanin berlatih. Bahkan, kemudian, setelah Sia Lanin selesai mengenakan kaos itu, untuk membuat efek ilmu yang dilatih semakin terasa, Khoai Ji mengajak Sia Lanin berlatih dalam hutan, dekat dengan pintu keluar dua dalam markas itu. Di alam terbuka, Sia Lanin mampu memainkan semua ilmunya dan pada bagian terakhir memainkan dua ilmu terakhir yang merupakan gubahan Bu In Sin Leong dan Khoai Ji. Khusus di bagian kedua, ia memainkannya secara serius, berbeda dengan sehari sebelumnya, dia memainkan dengan tenaga terukur dan kecepatan yang sesuai dengan tuntutan ilmu itu. Sia Lanin melihat atau sempat melirik keadaan Khoai Ji, dan menemukan anak muda itu memperhatikan seperti tidak memperhatikan, serius seperti tidak terlihat serius. Memang, pada bagian pertengahan latihan Sia Lanin, Khoai Ji sendiri merangkum dan kembali memproyeksikan dalam bayangannya formula ketiga dan keempat dan kemudian dipertentangkannya. Moment-moment penting dia proyeksikan atau lebih tepatnya dia simulasikan dan dipertentangkan satu dengan yang lain. Hanya saja, tanpa dia sangka, dia tidak lagi memakai formula awal, tetapi memakai perspektif yang baru, gerakan sederhana sesuai dengan tuntutan. Dan karena itu, semua yang dia bayangkan dapat dia temukan gerakan pemunahnya, dan semakin lama ketika dia mencoba menerapkan. Dalam menerima serangan Sia Lanin, semakin lama semakin cepat dia menemukan gerakan pemunah. Dengan care seperti itu Khoai Ji melatih dirinya dan memperkuat perspektif barunya dalam sebuah pertarungan, juga termasuk mencipta ilmu dan jurus baru. Semakin cepat Sia Lanin bergerak, kadang semakin lambat justru bagi Khoai Ji membayangkan dan memproyeksikan pergerakannya. Hanya, semakin cepat dia menemukan dan menyadari gerak pemunahnya, dan seperti itu semakin lama makin cepat gerak pemunah ditemukannya. Aceh, kemajuan berarti desis Khoai Ji dalam hati namun merasa senang. Dan karena pemikiran itu, dia pun memutuskan untuk menamai ilmu terakhir yang diciptakannya dengan nama yang aneh, nama yang sebelumnya tidak ada dalam angannya. Dia memberi nama pukulan terakhir yang dia ciptakan sebagai ilmu Poan Leong Chiang Hoat, ilmu pukulan naga melilit. Di benaknya, Khoai Ji beranggapan, ilmu terakhirnya itu adalah saripati dari semua ilmu yang dipelajari dan dipahami serta diciptakannya, hanya saja, karena secara khusus diperuntukkan menandingi ilmu Pet Bin Lin Long, maka dia menemukan sebuah upaya khusus untuk menahan serangan lawan sejak pada awalnya. Ilmunya itu lebih seperti seekor naga yang melilit mangsanya dan membuat seng mangsa tidak mampu untuk banyak bergerak secara leluasa. Meski seng naga tidak memangsa lawannya, lebih melilit secara terus-menerus. Karena prinsipnya itu, maka gerakan-gerakan yang dipikirkannya adalah gerakan yang bersifat mencegah dan menekan lawan mengeluarkan kemampuan terbaiknya, tetapi jikapun terlanjut dilepaskan, maka dia mampu dan siap mengantisipasi dan menundukkan semua gerakan itu. Prinsipnya itu dia temukan dalam prinsip naga melilit, dalam semua keadaan ilmu dan jurus yang diingatnya bersifat menekan, membuat lawan tidak punya ruang pukul, dan semua jurusnya mendahului gerakan lawan untuk bisa menyerang. Itulah prinsip naga melilit yang secara hebat dipikirkan oleh Khoai Ji dan diciptakannya tanpa jurus. Bahkan proses untuk jurus bertahan maupun jurus menangkis yang laku dan tersusun rapih, tidaklah dia susun sebagaimana jurus lainnya. Yang ada adalah prinsip sederhana namun sangatlah dalam, bergerak sederhana pada saatnya, sedikit bergerak untuk menekan yang banyak bergerak, dan memutus ataupun menggugurkannya sebelum serangan lawan diluncurkan atau dilepaskan. Tanpa disadari, keduanya menemukan kemajuan hebat. Khusus untuk sielan in, dengan tambahan kaos atau jubah hular putih, maka kemampuannya meningkat dengan pesat. Kecepatan dan kekuatan pukulannya sudah memperoleh sentuhan istimewa dari mekanisme naga melilit, menyesuaikan gerakan dengan ilmu dan jurus lawan, memanfaatkan kekuatan dan kecepatan. Meskipun memang, ilmu dan jurusnya masih seperti formula biasa yang tersusun rapih dan berurutan. Dengan demikian, sialan in sendiri sudah memperoleh perasan beberapa prinsip baru koaiji tanpa dia dapat memahami mengapa dan bagaimana dia dalam tahapan seperti itu. Boleh dibilang, bentuknya justru adalah awal dari apa yang sedang dibangun dan diciptakan koaiji. Yang jelas, ketika keduanya kemudian beristirahat, koaiji terlihat mulai tersenyum puas dan sialan in juga terlihat sama. Keduanya seperti menemukan kemajuan yang cukup hebat dan mendatangkan rasa percaya diri yang kuat dan tebal guna memasuki pertarungan pada keesokan harinya. Bahkan sialan in ketika menutup latihannya dengan ringan dan senang sudah berkata kepada koaiji dalam nada yang penuh rasa percaya diri. Koaiji, nampaknya kemajuanku sungguh hebat, karena kecepatan dan kekuatan pukulanku terasa membawa angin pukulan yang amat kuat dan mematikan. Selain itu, kecepatanku juga sudah meningkat hebat, dan pasti membuat lawan akan makin keteteran jika menghadapinya. Itu sebabnya engkau harus bersifat dan bersikap amat hati-hati dikala memainkan ilmu-ilmu tersebut, karena efeknya memang sangat hebat dan membutuhkan orang yang berkemampuan istimewa untuk dapat menahanmu. Rangkaian jurus-jurus itu memang tercipta untuk kemampuan mendesak dan memojokkan lawan dalam satu rangkaian yang mengalir. Karena itu, ingat baik-baik pesanku ini suci, harap dicatat dalam hati agar digunakan pada saat yang tepat, jawab koaiji ringan sambil memperingatkan agar hati-hati menggunakan ilmu itu. Baiklah koaiji, semua itu tentu saja ku catat dalam hati, apalagi karena hari untuk memulai pertarungan sudah menjelang datang. Benar suci, karena itu kita harus menggunakan jam tersisa untuk beristirahat. Pulihkan kembali kekuatan dan semangatmu, masih ada beberapa jam sebelum kita nanti beraksi besoknya. Baiklah koaiji, mari kita sudah cukup berlatih malam ini. Ajak si Elan In guna mengakhiri latihan bersama mereka berdua dan tidak lama kemudian, mereka sudah berada di ruangan masing-masing. Tetapi tidaklah benar jika koaiji akan beristirahat, karena sesungguhnya dia malah bekerja lebih keras untuk memantapkan ilmu yang baru saja dia susun dengan pola yang tidak biasa. Dia memberi nama ilmu pukulan naga melilit hanya dalam hal pola dan prinsip, tidak dalam rangkaian jurus-jurus yang membentuk sebuah ilmu. Yang dialakukan adalah prinsip menekan lawan untuk tidak sampai mengeluarkan jurus menyerang. Prinsip yang mirip dengan ilmu Tian Leong Pet Pian yang selalu saja menghindar dan menghindar, maka sekali ini dia menciptakan ilmu yang selalu menekan lawan untuk tidak bisa keluar menyerang. Beda utamanya adalah, ilmu Tian Leong Pet Pian tersusun dari rangkaian jurus yang jumlahnya sudah dua kali lipat dari ilmu aslinya di tangan koaiji. Sementara ilmu pukulan naga melilit, justru masih belum memiliki atau memang diciptakan tanpa jurus tertentu. Melainkan jurusnya datang dari inspirasi dengan melihat jenis serangan apa yang akan dilontarkan lawan. Hadang dan buat lawan tidak mampu mengeluarkan jurus serangannya, dan buat lawan tidak mampu berbuat apa-apa bagai tubuhnya dililit seekor naga. Formulanya dengan demikian bebas dan mengalir, tergantung bagaimana lawan bergerak menyerang, pada saat itu koaiji keluar menekan untuk tidak sampai jurus menyerang lawan terlontar. Tapi, ketika serangan tetap terlontar pun, prinsip ilmu itu tetap saja berjalan, yakni dengan mematikan secepat mungkin serangan itu dan kembali membuat lawan mesti berganti jurus. Dalam keterdesakan atau keterpaksaan. Apakah ini tidak kriskan bagaimana jika tidak kutemukan antisipasi atas jurus lawan pada saat yang tepat meski memiliki kitab rahasia bergerak manusia, tetapi apa itu sudah cukup dan memadai sudah mencakupi seluruh kecenderungan serta juga pola gerakan secara keseluruhan ini yang menjadi persoalan koaiji dan yang juga membuatnya tetap berpikir dan bekerja sampai jauh malam. Bahkan pun dia masih tetap merenung sampai menjelang pagi hari, meskipun perlahan-lahan dia mulai memahami banyak hal. Prinsip-prinsip utama mulai tersusun di kepalanya dan semakin mengendap menjadi sesuatu yang adalah bagian dari dirinya. Tetapi, memang belum terumuskan detail. Kemampuannya yang banyak, gaya bergerak Sielan In, gaya Tarung Gebers dan terutama Panglima Arcia, dan desisan Li Hausan saat sebelum mereka berpisah yang terakhir kali. Melihat, mencatat, mengingat, dan kemudian melupakan semuanya. Meskipun belum sepenuhnya dapat kupahami, tetapi rasanya sudah cukup dan sudah memadai. Biarlah ilmu terakhir itu berkembang dengan sendirinya, dan juga menjadi lebih sempurna seiring perjalanan waktu. Tidak ada ilmu yang begitu diciptakan sudah langsung sempurna, tetapi akan terus mengalami perubahan dan juga penyempurnaan seiring perjalanan waktu. Demikian akhirnya Ko Aiji pada akhirnya menutup perenungannya yang diakhir dengan senyum. Ya, dia paham dia tidak perlu mengejar sesuatu yang bisa berlangsung perlahan dalam perjalanan waktu. Sebab tidak ada ilmu yang begitu diciptakan langsung sempurna dan tidak memiliki celah lagi, tetap butuh waktu. Sesuatu yang hebat dalam dirinya, dalam diri Ko Aiji adalah menyadari batasnya dan tidak hidup hanya dan untuk ilmu silat belaka. Rasa ingin taunya memang luar biasa, kepenasarannya menciptakan sesuatu sangatlah hebat. Tetapi ketika tahu batasnya, maka semua yang dia miliki akan menjadi lebih masuk akal dan tidak menerjang dirinya. Inilah yang membedakan Ko Aiji dengan seorang Liu Kong Jie misalnya. Tokoh hebat yang maniak ilmu silat, yang menjadi tawanan dan menjadi budak dari nafsu dan juga rasa penasarannya untuk menemukan sesuatu. Rasa penasaran untuk menjadi manusia sempurna, padahal tidak ada batasan tertinggi untuk sebuah upaya menjadi lebih baik. Batas ilmu silat langit yang tiada batas. Selalu di atas langit ada langit yang lain, tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim sebagai yang paling hebat, raja diraja dari ilmu silat. Mengetahui batas adalah penting. Sangat penting malahan. Liu Kong Jie tidak memiliki pemahaman seperti ini, karena dia hidup demi dan untuk ilmu silatnya. Dia memahami banyak hal, tetapi tidak pernah mencoba mengerti dan mencari kedalaman di balik semua tata gerak yang bisa dia ciptakan dengan hadil yang megah dan gebat. Pagi harinya, selesai makan pagi, sesuai dugaan Ko Aiji dan Tek Ui Sinkai, datang laporan bahwa ketiga gedung sudah sepi. Sangat sepi. Tetapi untuk meyakinkan dirinya dan juga semua pendekar yang sudah berada di situ, Tek Ui Sinkai kemudian memutuskan untuk mengutus wakilnya menyelidiki. Beberapa orang anggota Kaipang sekaligus ditugaskan untuk segera datang dan mengunjungi ketiga gedung serta menyampaikan bahwa waktu bertarung hari itu akan segera dimulai. Dengan demikian, ada alasan jika mereka dipergoki lawan, tetapi jika tidak, mereka akan tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Benarkah lawan bersembunyi atau sudah berlalu dari markas mereka? Jika sudah jelas tidak berada dalam gedung lagi, tinggal satu soal, kemana mereka pergi? Bunpek, engkau pergi dan sampaikan bahwa keputusan kita hari ini adalah bahwa pertarungan akan dilakukan pada hari ini juga. Engkau datang dan sampaikan pesanku kepada mereka, bahwa kita semua akan segera datang menyerang siang ini, beberapa jam lagi ke depan. Baik Bengcu, orang yang dipanggil Bonpek, yang juga anggota Kaipang segera menerima pesan itu dan bersama empat orang lainnya segera berangkat menuju ke gedung di mana pihak lawan beristirahat. Ko Aiji dan Tek Ui Sinkai sebenarnya sudah tahu serta menduga bahwa mereka akan membawa berita bahwa gedung itu memang benar sudah kosong. Tetapi keduanya sudah sama memiliki rencana cadangan yang akan langsung diturunkan dan dilaksanakan hari itu juga. Karena mereka tahu dan sudah menduga berada di mana musuh-musuh Itru pergi dan bersembunyi. Artinya, tidak akan menunggu hari lain untuk menuntaskan pertempuran. Benar saja, berselang satu jam kemudian, Bonpek datang kembali dengan wajah penuh keheranan dan kekagetan. Dan tidak menunggu lama, dia pun langsung melaporkan apa yang dia temukan. Beng Cu, ketiga rumah itu sudah kosong. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, tapi kami menemukan sebuah kertas dengan tulisan yang cukup besar dan mencolok dan ditujukan kepada Beng Cu. HMMM, baiklah. Coba, serahkan surat itu dan biar kita bersama tahu apa gerangan maksud mereka berkata Tek Ui Sinkai dengan suara mantap dan tidak terlihat sama sekali kekagetan dalam sikapnya. Banyak orang mau tidak mau menjadi kagum akan sikapnya saat itu. Baik, ini suratnya Beng Cu ujar Bonpek sambil mengeluarkan. Sehelai kertas yang tidak dimasukkan dalam sebuah amplop, tetapi sebuah surat yang sengaja dibuat dan ditulis terbuka biar semua orang dapat membacanya. Ketika Tek Ui Sinkai akan mengambil surat itu, tiba-tiba seseorang menyela dengan suara awas dan mengagetkan semua yang hadir. Tahan Beng Cu, sebentar orang yang menyela itu bernama Bu Tak Wang, sahabat Tek Ui Sinkai sejak muda dan merupakan salah seorang anggota Kaipang yang sangat gemar dengan racun. Tokoh itu sudah muncul sejak sebelum pertarungan puncak menyerbu markas Bu Tekseng Pei, dan berperan sangat besar dalam menghadapi serangan beracun yang dilepas Sen. Bu An Yocu beserta murid serta juga cucu muridnya yang memang amat berbahaya. Ko Aiji, yang lainnya menjadi tugasmu, sambil berkata demikian, Bu Tak Wang mengambil surat itu dan benar saja lengannya terlihat berpijar karena dia sudah melumur lengannya dengan salep anti racun yang juga buatannya sendiri. Dan setelah memegang surat itu, dia pun kemudian menggerak-gerakan lengannya seperti mengibas, sementara Ko Aiji sudah berherak mendekati Bun Pek dan langsung bertanya kepadanya. Siapa saja yang sudah memegang surat beracun itu tanya Ko Aiji, tetapi belum lagi ada yang sempat menjawab pertanyaannya, Bu Tak Wang sudah menyela dan berkapa kepadanya dengan suara keras. Tidak usah ditanya Ko Aiji, mereka semua yang baik yang sempat masuk-masuk maupun yang tidak sempat masuk ke dalam gedung itu, sudah bisa dipastikan telah keracunan. Beberapa dari mereka atau bahkan mungkin mereka semua, hanya dalam hitungan beberapa menit belaka, akan segera melayang jiwanya secara sia-sia. Karena itu, lebih baik bergeraklah dengan cepat, sambil berkata demikian, Bu Tak Wang kemudian mendekati Tegui Sinkai dan segera menyerahkan surat itu sambil berkata kepada Tegui Sinkai. Bang Chu, silahkan, surat ini sudah tidak beracun lagi. Sementara Tegui Sinkai mengambil surat itu, Ko Aiji sudah mengobati orang-orang malang yang keracunan itu, dan sebentar kemudian wajah mereka yang ketakutan berubah menjadi tenang kembali. Setelah Bu Tak Wang melirik mereka dan menyatakan sembuh, mereka pun keluar ruangan dengan rasa syukur tak terhingga, sambil bergidi karena nyawa mereka tadinya nyaris melayang. Dan saat itulah Tegui Sinkai membacakan surat itu bagi semua orang. Bang Chu Tionggoan, kami belum kalah hati-hatilah, kami pergi dulu. Tetapi kami berjanji akan segera kembali dalam waktu tidak lama dengan kekuatan yang jauh lebih besar lagi hari. Itu, tidak akan ada tawar-menawar, rimba persilatan Tionggoan akan berubah menjadi neraka mengerikan. Butek Sengong, singkat dan jelas ancaman-ancaman, pihak lawan yang tadinya sudah terdesak ternyata dapat menemukan jalan mundur dan kini bersembunyi entah kemana. Benar-benar ancaman bahaya yang sangat mengerikan. Bagaimana jika mereka mengunjungi perguruan silat satu demi satu dan mengwancurkannya? Bukankah akan banyak korban yang jatuh? Bagaimana menemukan mereka yang kini sudah tidak berada dalam gedung itu jika mereka lolos? Benar bahwa mara bahaya yang amat hebat akan mengancam rimba persilatan. Karena tokoh-tokoh lawan yang meloloskan diri itu, semuanya adalah tokoh utama, sekutu utama dari maha iblis Butek Sengong yang membentuk dan memperkuat Butek Sengpei. Benarlah, sebuah ancaman maha hebat. Kurang ajar, mereka benar-benar licik, maki situa Hekmen Chiok yang tetap coba ditenangkan oleh anaknya. Kedua tokoh hebat anak-beranak itu tetap tinggal dan bergabung untuk menghajar kawanan Butek Sengpei. Meski lawan utama mereka, utusan pencabut nyawa sudah ratusan yang modar dan sudah membubarkan diri, tetapi mereka berdua masih tetap berkomitmen mengejar para perusuh yang amat membahayakan keselamatan rimba persilatan Tionggoan. Benar sungguh licik, suara tokoh pendekar lainnya mendukung geraman si tokoh tua yang menjadi sangat murka karena kehilangan semua tokoh penjahat yang tadinya sudah Kejepit itu. Geraman keduanya mewakili perasaan kaget dan juga was-was semua tokoh persilatan yang berada di sana. Tek Ui Sinkai memandang Ko Aiji yang mengangguk kepadanya dan kemudian dia pun berkata dengan suara keras. Cui sekalian, harap tenang. Mereka tidak akan lari jauh, kita akan dapat mengejar mereka karena kami tahu dan paham mereka berada di mana. Hanya, harap Cui sekalian menahan diri, beberapa orang dari kita akan bekerja keras untuk menyusun strategi mengejar dan menghajar mereka. Akan dimulai dari ketiga gedung itu, malam ini selambatnya, pertarungan dengan mereka akan dilakukan, maka, sekali lagi harap Cui sekalian tenang. Beberapa dari kita akan segera bekerja keras untuk dapat memastikan di mana pertarungan itu dilakukan. Bang Chu, kemana para penjahat itu pergi terdengar teriakan Hekmen Chio yang benar-benar merasa amat penasaran. Saking penasarannya dia memotong Tek Ui Sinkai yang sedang memberi penjelasan. Kami punya dugaan kuat, mereka tidak berada jauh dari sini. Karena itu, harap kita semua tetap tenang dan tetap bersiaga. Kuang Heng akan tetap berjaga di sini, sementara beberapa orang akan menyelidiki rumah atau gedung mereka. Harap Cui sekalian sabar menunggu sambung Tek Ui Sinkai dengan sebelumnya juga menjawab pertanyaan emosional Hekmen Chio. Sampai kapan kita menunggu, tanya tokoh lain lagi memastikan waktu mereka untuk tetap sabar menunggu. Selambatnya sore kita sudah tahu mereka berada di mana. Tek Ui Sinkai tetap meladani dengan sabar. Apakah pertarungan akan dilakukan hari ini? Tetap akan kita lakukan. Bagaimana aturan pertarungannya? Kita atur kemudian, kesepakatan awal sudah mereka cedrai, maka kita berhak untuk menentukan bagaimana pertarungan nanti. Dan sibuklah Tek Ui Sinkai meladani semua pertanyaan bernada penasaran pada saat itu. Kepenasaran yang dapat dimaklumi. Masalahnya, jika lawan meloloskan diri dengan semua tokoh utamanya yang memiliki kepandayan yang luar biasa hebatnya. Maka sama saja upaya mereka yang sudah banyak makan korban akan sia-sia. Bahkan, ancaman yang lebih besar kini secara langsung akan menimpa mereka jika tokoh-tokoh itu muncul dan meluruk ke rumah perguruan masing-masing. Jika sudah begini, siapa yang tidak akan merasa ketakutan? Tidak ada care lain selain saat itu menemukan dan menghentikan tokoh-tokoh hitam yang diketahui sebagian besar adalah tokoh berdarah dingin. Tokoh yang biasa dan mampu membunuh dengan care mengerikan dan tidak punya welas asih. Melihat betapa Tegui Sinkai keteteran memberi penjelasan kepada banyak orang yang penasaran dengan raibnya musuh di depan mata, maka Kauai Ji sadar bahwa dia harus membantu suhengnya. Betapapun dia juga memiliki beberapa informasi dan bahkan juga pengetahuan lengkap tentang apa yang sedang semua hadapi dan takutkan itu. Maka dengan mengerahkan kekuatannya, kemudian berkata dengan suara penuh rasa penasaran. Jika Tegui sekalian berdebat seperti ini, maka tidak akan ada yang dapat dikerjakan dalam menghadapi persoalan yang di depan mata, dibanding berdebat, sebaiknya Tegui memberi kesempatan kepada Beng Cu untuk bekerja. Mari kita semua bekerja sesuai dengan kebisaan kita, perkataan Kauai Ji yang mulai dipandang dan juga dilihat dengan care menghormat oleh banyak orang termasuk menyentak. Dan itu yang akhirnya menyadarkan semua orang. Apalagi karena nada suara Kauai Ji agak berat dan serius sehingga menutupi semua suara penasaran yang masih ingin bicara dan tetap ingin pendapatnya didengarkan. Tetapi, seperti biasanya, bahwa semakin banyak orang semakin banyak usul dan ide, dan akan semakin sulit memutuskan apa yang akan dikerjakan. Sentilan Kauai Ji dengan kekuatan mujijatnya membuat banyak orang sadar akan hal tersebut. Benar, bahwa menghujani Tegui Sinkai dengan pertanyaan, sama saja dengan menahan Beng Cu itu untuk memutuskan dan mengerjakan sesuatu yang akan cepat memulai pekerjaan mencari mereka yang menghilang dan sembunyi. Pada akhirnya semua diam dan memberi kesempatan Tegui Sinkai untuk berbicara. Cui sekalian, terima kasih bisa mendengarkan lohu bicara sekelai lagi. Kemana lawan-lawan kita pergi, sebenarnya sudah dalam perkiraan kami, tetapi masih akan kami lacak biar dapat segera memastikannya. Bisa dipastikan, mereka memiliki jalan rahasia di bawah gedung itu, kemana ujungnya sudah kami dapat tebak. Tetapi, beri kami waktu untuk melacak jalan rahasia itu. Baru setelahnya kami akan memutuskan Care untuk mengejar. Lawan. Jangan takut, kemana mereka pergi kemungkinan besar masih belum ada jalan keluarnya, karena itu bersabarlah karena mereka tidak akan kemana-mana. Untuk sekarang ini, berilah kami waktu untuk memastikan apa yang akan kita lakukan. Pidato terakhir Tegui Sinkai membuat semua orang sadar, bahwa Bengcu bukan berdiam diri dan bukannya bodoh dikibuli lawan. Perlahan-lahan mereka paham dan satu persatu kemudian meninggalkan ruangan pertemuan dengan memperoleh janji bahwa apa yang akan dilakukan, akan dijelaskan setelah makan siang nanti. Atau selamatnya sore hari. Jika memang bisa lebih cepat dari itu, tentunya lebih baik lagi. Menunggu Tegui Sinkai bekerja untuk menemukan jalan rahasia dan bersikap apa terhadap jalan rahasia tersebut, bisa dilakukan di tempat mereka beristirahat. Itu sebabnya banyak yang pergi kembali beristirahat ataupun berkelompok sambil juga bercakap-cakap satu dengan yang lain. Pada akhirnya, tertinggal Ko Aiji bersama dengan Tegui Sinkai, Kim Jilie Sinkai, Chiang Bujin Siaulim Sie, Chuying Lunpang Chu Tian Chong Pei, Chiang Bujin Hoa San Pei, Hong Yan dan Sialan In yang berada dalam ruangan tersebut. Butta Kuang juga masih ada dalam ruangan karena sejak awal dia memang duduk. Dan membiarkan urusan dunia persilatan diatur oleh sahabatnya. Saja, Tegui Sinkai. Beberapa saat, mereka semua dalam ruangan sama bersikap diam dan menunggu Tegui Sinkai untuk membuka percakapan. Dan untuk itu, mereka tidak perlu menunggu lama, karena setelah semua saling pandang, terdengar Tegui Sinkai, Beng Chu Tiong Goan membuka suara. Kuang Heng, mohon memeriksa gedung itu dengan ditemani oleh Hong Sutit dan juga Sia Kou Nio serta Tio Chiang Bujin. Kita perlu mengetahui jalan rahasia yang mereka buat, yang jika tidak keliru ada di ketiga gedung tersebut. Selain bahaya racun, bukan tidak mungkin ada lawan tersembunyi di sana, karena itu sebaiknya disertai oleh barisan lohantin dari Siaulim Sia kita perlu. Segera memastikan di mana jalan masuk agar dapat segera membuat keputusan, itu perkataan dan perintah pertama yang keluar dari mulut Tegui Sinkai setelah dia berdiam diri untuk beberapa saat lamanya. Tidak ada yang menolak dan tidak ada yang menentang apa yang sudah diperintahkannya. Karena memang, perkataan Tegui Sinkai sekali ini sudah bersifat perintah karena keadaan yang sudah agak genting. Karena itu, Hong Yan, Tio Lian Chu dan Sialan In tidak membantah, mereka langsung berdiri dan menyatakan kesiapan dengan ditemani atau menemani seorang tokoh atau ahli racun. Bernama Bu Taku Wang. Bahkan, Chiang Bujin Siaulim Sia. Sendiripun sudah menurunkan perintah agar lohantin juga menyertai rombongan itu, dan rombongan yang lain dari Kaipang juga sudah siap. Tugas mereka bukan hanya menemani, tetapi juga untuk membongkar atau menyelidiki ketiga gedung yang tadinya dihuni tokoh-tokoh pihak lawan. Tidak menunggu terlalu lama, semua yang disebutkan atau diperintahkan Tegui Sinkai sudah pergi melaksanakan tugasnya. Amitabha, Beng Cu, kemana sebetulnya tokoh-tokoh utama lawan kita pergi dan berada sekarang ini adalah Chiang Bujin. Siaulim Sia yang membuka suara dalam nada yang penuh hormat dan tetap lembut. Pertanyaan yang berada di benak semua yang hadir pada saat itu. Atau pertanyaan yang ingin diungkapkan banyak orang hanya mereka semua saling menunggu. Maklum, keadaan tiba-tiba menjadi agak tegang sejak Ko Aiji bersuara tadi. Chiang Bujin Suhau, sekarang ini tinggal ada satu tempat. Tapi, kami pastikan mereka berada di bawah tebing sana karena penyelidikan awal menunjukkan kesana mereka pergi. Jangan ditanya dari mana informasinya, mereka yang pergi menyelidiki ke gedung itu, sedang berusaha mencari jawaban bagaimana caranya pihak lawan menuruni tebing itu jawab Tegui Sinkai. Dan membuat semua yang belum tahu merasa kaget. Astaga, tebing yang bawahnya konon tidak terlihat tanya Kim Jie Sinkai dalam nada bertanya, bukan nada meragukan. Benar Kim Jie Eng, memang benar. Bahkan kira kita menuruni tebing itu sudah kami siapkan sejak beberapa hari yang lalu. Kita hanya sedang mencari tahu, care apa yang dilakukan lawan untuk menuruni tebing, karena kita harus menutup akses itu agar mereka tidak punya jalan melarikan diri saat kita justru sedang mengejar mereka dari jalur yang lain tegas Tegui Sinkai. HMMM, ada baiknya jika kita semua membantu mereka mencari jalan rahasia di bawah gedung itu usul Kim Jie Sinkai. Usul yang menarik dan perlu dipertimbangkan Sam Suheng, terdengar Chu Yinglun juga berbicara mendukung usulan Kim Jie Sinkai. Jika memang kita ingin secepatnya menemukannya, kita akan pergi membantu. Hanya, biarkan Bu Taheng mengerjakan bagiannya terlebih dahulu, membersihkan racun di ketiga gedung itu. Sebab jika tidak, justru akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Baiklah, kita tetapkan demikian, terdengar Kim Jie Sinkai kembali bersuara dan diiakan semua orang. Betapapun memang. Benar, sudah terbukti, serangan senyap dengan menggunakan racun, nyaris memakan nyawa beberapa orang. Untung saja ada Buta Kuang dan Kuai Ji. Kalai tidak? Jika demikian, mari sekarang kita menuju ketiga gedung itu ajak Tegui Sinkai dan kemudian diikuti semua orang. Sementara Kuai Ji juga beranjak menuju keluar, tapi tidak lama, dia kemudian mengambil jalan lain yang agak melebar dan tidak menuju ketiga gedung tujuan bersama dengan rombongan itu. Tegui Sinkai sempat tahu Kuai Ji memisahkan diri. Tetapi dia tetap melanjutkan langkahnya karena paham bahwa kemungkinan Kuai Ji akan melakukan hal lain yang tidak kurang penting dan strategisnya dengan apa yang sedang mereka hadapi. Kepercayaan Tegui Sinkai kepada Kuai Ji memang sangat tebal.